Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh lima. Hihihi, paling-paling kepalamu akan ikut gepeng saja, apanya sih yang kau ributkan demikian Aci memotong dengan tertawa. Hihihi, kamu anak busuk ini memang suka rewel, dasarmu kamu memang juga jelek, andaikan kepalamu nanti penjol, toh tetap terbungkus di dalam topeng, masakah orang bisa tahu aku tidak? Kamu tidak mau menurut? Baik silih, jebloskan dia saja ke dalam kerangkeng itu untuk umpan singa. Segera Aci memotong sebelum selesai Goanci berkata, keruan Goanci serbarunyam, ia pikir daripada mati konyol menjadi isi perut singa, lebih baik coba-coba peruntungan saja dengan memasukkan kepala ke dalam kerangkeng itu. Maka cepat-cepat ia berteriak, nanti dulu, nona. Baiklah, aku menurut nah, beginilah baru pintar ucap Aci dengan tertawa, ingat, lain kali jangan sekali-kali membangkang, apa yang ku takkan harus segera dilakukan, kalau rewel, hektometer, biar kau tahu rasa nanti. Silih hukum dia dengan 30 kali cambukan Kapten Silih menghiakan. Segera ia pinjam cambuk kulit dari si penjinak singa, tar, kontan ia sabat punggung Yeu Goanci. Karena kesakitan. Goanci sampai menjerit. Baduk besi, kata Aci, kalau ku suruh orang mengajarmu, itu menandakan aku menghargai mu. Tapi kamu gembar-gembor malah apakah kamu tidak suka dihajar oh? Suka, tentu suka, terima kasih atas kebaikan nona demikian cepat Goanci menjawab. Baik, nah hajar lagi seru Aci. Tar, 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 segera Kapten Silih menyabat lagi belasan kali. Dengan menggertak gigi Goanci bertahan sekuatnya, walaupun sakitnya sebenarnya sampai merasuk tulang, sama sekali ia tidak merintih lagi. Sebaliknya Aci kurang puas karena dia diam saja. Katanya pula. Hi, badut besi, kau bilang senang dihajar bukan ya, nona sahut Goanci. Benar-benar suka, bukan dusta? Jangan-jangan kamu sengaja menipu aku sungguh-sungguh. Masakah aku berani menipu nona jika kamu benar-benar senang? Mengapa kamu tidak tertawa? Mengapa tidak menyatakan kepuasanmu atas hajaran itu rupanya sudah terlalu banyak tersiksa hingga nyalinya pecah? Maka Goanci menjadi lupa pada artinya murka. Apa yang dikatakan gadis cilik itu ia selalu menurut saja, katanya segera, ya, nona sangat baik padaku, maka menyuruh orang menghajarku, sungguh aku merasa sangat puas nah, beginilah baru. Mendingan. Kata Aci, coba. Sekarang. Segera ia beri tanda, Kapten Sili lantas mengayun cambuk lagi. Tar, kembali punggung Goanci kena disabat. Hahaha benar juga sekali ini Goanci terbahak-bahak. Katanya, puas sekali aku. Terima kasih nona tar lagi-lagi pecut berbunyi dan kembali Goanci berkata, terima kasih nona tar kembali pecut berbunyi dan Goanci berkata pula, terima kasih atas budi pertolongan jauh aku, nona. Nah, cambukan ini sungguh sangat memuaskan tar, tar begitulah berturut-turut lebih 20 kali cambukan menghujani badan Yeu Goanci, dipunggung dengan sabatan tadi, jumlah seluruhnya sudah lebih dari 30 kali. Sudahlah, cukup untuk sekarang ini, segera Aci menyeptop. Nah, sekarang masukkan kepalamu ke dalam kerangkeng, Goanci merasa ruas tulang seantara badan seakan-akan retak, dengan sempoyongan ia mendekati kerangkeng singa. Sekali menggertak gigi, dengan nekat ia masukkan kepalanya ke dalam trali kerangkeng itu. Melihat tantangan itu, singa itu kaget malah hingga mundur beberapa langkah ke belakang. Binatang itu mengincar dan mengamat-amati topeng besi sejenak, lalu mundur satu langkah lagi sambil meraung. Ayolah, perintahkan singamu menggigit, kenapa tidak menggigit seru Aci. Segera pawang singa membentak-bentak beberapa kali, karena mendapat perintah, singa itu lantas menubruk maju, sekali pentang mulutnya yang lebar, terus saja ia caplok kepala Yeu Goanci yang terbungkus topeng besi itu. Maka terdengarlah krak-krak, krak-krak yang keras, suara kertakan gigi e singa yang beradu dengan besi. Sejak mula Goanci memejamkan mata, maka ia merasa hawa hangat merangsang mukanya melalui lubang-lubang mata, hidung dan mulut topeng itu. Ia tahu batok kepala. Belakang sudah tercaplok di dalam mulut singa. Mendadak ia merasa batok kepala depan dan belakang kesakitan sekali. Kiranya bekas luka di atas kepala yang hangus terkena besi panas dahulu, kini pecah lagi karena gigitan singa. Ketika singa itu menggigit sekuatnya beberapa kali dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan giginya malah kesakitan, binatang itu menjadi murka, mendadak cakarnya menggaru ke depan hingga bahu Goanci kena dicakar. Saking kesakitan oleh cakaran itu, tanpa terasa Goanci menjerit. Dan ketika mendadak merasa barang yang dicaploknya itu mengeluarkan suara keras, singa itu menjadi kaget dan lepaskan kepala yang digigitnya itu serta menyurut mundur. Keruan si pawang singa merasa malu karena binatang asuhannya itu kena digertak. Segera ia membentak-bentak pula memerintahkan singa itu menggigit lagi Yeu Goanci. Sekonyong-konyong Goanci menjadi murka, sekuat tenaga ia pegang tengkuk penjinak singa itu, ia jejalkan juga kepala penjinak singa ke dalam kerangkeng. Keruan penjinak singa itu berteriak-teriak. Aci merasa senang, ia bertepuk tangan dengan tertawa dan berkata, Bagus, bagus, permainan bagus. Biarkan mereka, jangan dilarahi mestinya para prajurit Chi dan hendak menarik tangan Yeu Goanci. Demi mendengar perintah Aci itu, mereka urung bertindak. Sambil berteriak-teriak si penjinak singa meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Tapi saat itu Goanci sudah kalap, betapapun ia tidak mau melepaskan orang. Tiada jalan lain, terpaksa pawang singa minta bantuan binatang asuhannya, ia lekas berteriak-teriak memberi perintah, gigit. Gigit dia. Lekas. Mendengar suara perintah, singa itu menggerung keras-keras terus menerkam. Binatang itu hanya tahu seng majikan memerintahkan dia menggigit, tapi tidak tahu apa yang harus digigit. Maka ketika mulutnya yang lebar itu merapat kembali. Kriuk, tahu-tahu separoh buah kepala penjinak singa sendiri yang kena digeragot hingga darah berceceran dan otak berantakan. Hure! Badut besi yang menang demikian Aci bersorak tertawa. Segera ia memberi perintah agar prajurit Cidan menyeret pergi mayat si penjinak singa dan menggotong pergi ke rangkeng singa itu. Lalu katanya kepada Ye Ugo Anci, Badut besi, sekarang kamu sudah pintar, pandai menyenangkan hatiku. Ehem, aku akan memberi hadiah padamu. Tetapi, hadiah, hadiah apa ya yang tepat begitulah ia lantas bertopang dagu dan berpikir. Aku tidak perlu diberi hadiah, Nona, aku hanya ingin mohon sesuatu padamu, demikian kata Go Anci. Mohon apa tanya Aci. Semoga Nona memperbolahkan aku mengiring di sampingmu untuk menjadi budakmu, sahut Go Anci. Menjadi budaku Aci menegas. Mengapa dan untuk apa? Ehem, tahulah aku, tentu kau ingin mencari kesempatan bila si Yau Tai Ong datang menjengukku, lalu kamu mendadak menyerangnya lagi untuk membalas sakit hati ayah ibumu, betul tidak tidak. Tidak seru Go Anci cepat, sekali-kali bukan begitu maksudku. Habis masakah kamu tidak ingin membalas denem? Sudah tentu aku sangat ingin. Cuma kesatu, aku belum mampu menuntut balas. Kedua, tidak boleh meremelit diri Nona, jika begitu, mengapa kau mau menjadi budaku sebab, sebab Nona adalah gadis paling cantik di dunia ini, maka aku ingin, ingin melihat engkau setiap hari, demikian sahut Go Anci dengan tergagap. Ucapan ini sebenarnya terlalu kurang ajar dan terlalu berani, bila Aci adalah seorang gadis biasa, tentu ia akan merasa ucapan Go Anci itu bersifat rendah dan bukan mustahil akan memerintahkan pemuda itu dibunuh. Tapi Aci justru senang dipuji, ia suka orang memujinya cantik. Padahal usianya sekarang masih terlalu muda, meski air mukanya memang ayu, tapi bangun tubuhnya belum lagi masak, ditambah habis terluka parah, badannya masih kurus dan wajahnya pucat, masih jauh untuk disebut sebagai gadis paling cantik di dunia, tapi manusia mana yang tidak suka dipuji, apalagi dipuji sebagai gadis tercantik, sudah tentu Aci sangat senang. Dan selagi ia hendak menerima permintaan Go Anci itu, tiba-tiba didengarnya Dayang melapor Tai Ong datang Aci melirik Go Anci sekejap dan bertanya dengan suara rendah, kau takut tidak ti, tidak sahut Go Anci dengan agak gemetar. Padahal dia takut setengah mati mendengar kedatangan si Yau Hong, Ketika pintu istana terbuka, tertampaklah si Yau Hong melangkah masuk dengan baju kulit yang enteng dan ikat pinggang yang lemas. Ketika melihat di atas lantai banyak tercecer darah, pula melihat bentuk kepala Ye U Go Anci yang aneh itu, si Yau Hong menjadi heran dan bertanya kepada Aci dengan tertawa, air mukamu hari ini kelihatan sangat segar. Kamu lagi main apa? Kepala orang ini memakai topi apa, sungguh aneh ini Tito Jin, manusia kepala besi, persembahan dari negeri Ko Jiang, namanya Badut Besi, Singa pun tidak sanggup menggigit pecah kepalanya. Lihatlah di situ masih terdapat bekas gigitan singa, tutur Aci dengan tertawa. Waktu Si Yau Hong memandang topeng besi di kepala Go Anci, memang benar bekas gigitan singa masih kelihatan jelas. Cihu, apakah engkau mampu melepaskan topeng besinya itu tiba-tiba Aci bertanya. Mendengar itu, keruan semangat Go Anci seakan-akan terbang meninggalkan raganya. Dia pernah menyaksikan betapa perkasanya Si Yau Hong ketika dikeroyok para ksatria Tiong Go An, dengan kepalan saja ia sanggup menghantam hingga perisai milik ayah dan pamannya mencelat. Kalau orang sekarang hendak melepaskan topeng di kepalanya boleh dikatakan terlalu mudah baginya. Begitulah, kalau tempoh hari waktu dikerudung dengan topeng itu ia menyesal dan berduka tak terhingga, sekarang sebaliknya ia berharap topeng besi itu semoga tetap menutup kepalanya agar tidak dikenal Si Yau Hong. Tiba-tiba Si Yau Hong menggunakan jari untuk menyelempik topeng beberapa kali dengan perlahan hingga mengeluarkan suara terang-tering. Lalu katanya dengan tertawa, topeng ini sangat kuat dan bagus pula buatannya, kalau dirusak, apakah tidak sayang menurut cerita utusan negeri Kojiang, katanya badut besi ini bermuka bengis dan menakutkan, lebih mirip setan daripada mirip manusia siapa yang ketemu dia pasti ketakutan dan lari, sebab itulah orang tuanya membuatkan topeng besi ini untuk dia agar tidak mengganggu orang lain, demikian tutur Aji. Eh, Si Yau, aku sangat ingin lihat mukanya yang asli, aku ingin tahu betapa bengis mukanya itu. Saking ketakutan hingga. Go Anci. Gemetar. Gigi gemertukan. Si Yau Hong dapat melihat manusia kepala besi itu ketakutan luar biasa, maka katanya, Sudahlah, orang ini sangat ketakutan, buat apa membuka topeng besinya itu? Jika sejak kecil ia sudah pakai topeng, kalau kini dibuka mungkin tidak akan putus asa dan sukar untuk hidup terus, sungguh menarik jika begitu, seru Aji sambil bertepuk tangan. Setiap kali aku menemukan kura-kura, aku suka menangkapnya dan membelajepi kulitnya yang keras itu, aku suka melihat kura-kura tanpa kulit dapat hidup berapa lama, Si Yau Hong berkerut kening, ia merasa terlalu kejam, ker anak darah itu membelajepi kura-kura, katanya, Aji seorang anak perempuan mengapa suka membuat susah orang sedemikian rupa hektometer, Tentu saja engkau tak suka, Jengek Aji, Jika aku sebaik acu, tidak nanti kau lupakan diriku selama beberapa hari ini, meski aku telah diangkat menjadi lem ih taeong apa segala sehingga setiap hari selalu sibuk saja, tapi setiap hari aku kan pasti datang menjengukmu sahut si Yau Hong. Menjenguk? Ya, memang hanya menjenguk saja sebentar, aku justru tidak suka dijenguk saja dan habis perkara, Coba kalau aku jadi acu, tentu engkau takkan cuma menjenguk saja, tapi akan selalu mendampingiku, mendengar nama acu berulang kali disebut, apa yang dikatakannya juga memang betul, Si Yau Hong menjadi tak bisa menjawab, terpaksa ia mengekek tawa dan berkata, Ya, cihukan orang tua, tiada minat buat main dengan kanak-kanak seperti dirimu, bolehlah kau cari teman yang sebaya denganmu untuk mengawanimu bermain. Kanak-kanak, selalu kau katakan begitu, aku justru bukan kanak-kanak lagi, sahut Aci. Dan kalau engkau tidak minat bermain dengan aku, kenapa datang juga ke sini? Aku ingin tahu kesehatanmu sudah tambah baik tidak, dan ingin tahu apakah hari ini kamu sudah makan empedu beruang, atau belum, kata Si Yau Hong. Mendadak Aci angkat bantalan pengganjal bangku dan dibanting ke lantai, katanya, jika hatiku tidak gembira, biarpun setiap hari makan satu pikul empedu beruang juga tidak berguna kalau Aci yang sedang marah-marah, betapapun juga tentu Si Yau Hong akan berusaha membujuknya, tapi terhadap anak darah yang suka ngambek. Anak perempuan yang nakal dan licin ini, mau tak mau timbul semacam merasa jemuh dalam hati Si Yau Hong, segera katanya, ya, sudah lah, boleh kamu mengasuh saja habis itu, ia lantas tinggal pergi. Aci termangu-mangu dan ingin menangis mengikuti kepergian Seng Chiu, sekilas tiba-tiba dilihatnya Ye Ugo Anci, seketika api amarahnya ingin dilampiaskan pada orang sial itu. Teriaknya mendadak, Sili, cambuk lagi dia 30 kali. Kapten Sili mengiakan Samli langkat cambuknya. Nona, apakah aku berbuat suatu kesalahan lagi seru Go Anci? Tapi Aci tidak menjawabnya, sebaliknya memberi tanda agar Sili cepat mencambuk. Tar segera Sili ayun pecutnya, tar kembali pecut menyembat pula punggung sasarannya. Nona, sebenarnya apa salahku, harap aku diberitahu, supaya lain kali kesalahan itu takkan terulang lagi teriak. Go Anci dengan menahan sakit, sementara itu pecut Sili masih terus menyabat. Bila aku ingin menghajarmu, maka setiap saat dapat kulakukan, tidak perlu kau tanya berbuat salah apa, masakah aku bisa keliru menghajarmu demikian kata Aci, kau tanya dirimu berbuat salah apa, justru karena kau tanya, maka kamu harus dihajar tapi, tapi Nona lebih dulu menyuruh hajar diriku, baru aku tanya, ujar Go Anci. Dalam pada itu pecut Sili tidak pernah berhenti, punggung Go Anci masih terus disabat. Memang sudah ku duga kamu tentu akan tanya, maka ku suruh orang menghajarmu, dan benar juga kamu lantas tanya, bukankah itu menandakan dugaanku sangat tepat, ujar Aci dengan tertawa. Sekaligus juga menandakan kamu tidak taat benar-benar padaku, seharusnya ketika kau tahu Nona mu mendada ingin menghajar orang jika kamu memang seorang budak setia, seharusnya kamu tampil ke muka dan ajukan diri untuk dihajar. Tapi kamu malah rewel dan merasa penasaran. Baiklah, kamu tidak sudah dihajar, maka aku pun tidak mau menghajarmu lagi, hati Go Anci terkesiap dan merinding mendengar ucapan terakhir itu. Ia tahu bila Aci tidak menghajarnya, tentu akan dicari suatu hukuman yang lebih kejam daripada cambukan itu, maka lebih baik sekarang juga ia terima 30 kali cambukan itu. Segera ia berkata, ya, memang hamba yang salah, hamba yang salah. Jika Nona Sudi menyuruh orang menghajar hamba, hal mana akan berfaedah bagi badan hamba, silahkan Nona menyuruhnya menghajar lagi, hajarlah lebih banyak dan lebih banyak dan lebih keras, jika begitu, baiklah akanku penuhi permintaanmu, kata Aci, Nasili, cambuk dia 100 kali bulat, dia sendiri yang minta lebih banyak dicambuk. Sudah tentu Ye Ugo Anci terperanjat, ia pikir apakah jiwanya bisa dipertahankan setelah dicambuk 100 kali? Tapi urusan sudah terlanjur, ia sendiri yang minta dihajar lebih banyak dan lebih keras, kalau sekarang membangkang tentu akan lebih celaka lagi. Terpaksa ia diam saja, ia pikir kalau rawal-rawal bukan mustahil Nona yang nakal dan kejam itu akan menghabiskan jiwanya dengan suatu kera yang sukar diduga. Dan ketika Aci mulai memberi tanda, Tar, segera cambuk Sili bekerja pula tanpa ampun. Tar, Tar Sili terus menyembat hingga lebih 50 kali, saking kesakitan Ye Ugo Anci sampai mendeprok, sebaliknya Aci memandangnya dengan tersenyum simpul, ditunggunya pemuda itu bersuara minta ampun. Dan asal Go Anci minta ampun, Aci akan punya bukti lagi untuk menambahi cambukannya. Tak tersangka Go Anci sudah dalam keadaan limbung, dalam keadaan sadar tak sadar, ia hanya merintih perlahan, tapi tidak minta diampuni. K.E. Etika dicambuk sampai lebih 70 kali, akhirnya Go Anci jatuh pingsan. Namun Sili sama sekali tidak kenal kasihan, ia tetap menjalankan tugasnya sampai genap mencambuk 100 kali barulah berhenti. Melihat Go Anci sudah kempas-kempis, lebih banyak matinya daripada hidup, Aci menjadi kecewa malah, katanya, Sudahlah, seret pergi saja, orang itu tidak menarik lagi. Sili, boleh kau carikan permainan lain yang lebih menyenangkan, karena hajaran itu, Ye U Go Anci benar-benar babak belur, untuk mana dia mesti menggeletak sebulan penuh barulah sembuh. Melihat pemuda itu sudah dilupakan oleh Aci, maka orang Cidan tidak menyiksanya lagi, tapi lantas mencampurkan dia ke dalam rombongan tawanan yang lain untuk melakukan. Pekerjaan kasar seperti mencuci kandang domba, mengumpulkan kotoran sapi, menjemur kulit dan lain-lain. Karena kepalanya memakai kerudung besi, maka setiap orang suka mengejek dan menghina Ye U Go Anci, bahkan sesama bangsa Han dalam tawanan itu juga menganggapnya sebagai seluman. Go Anci terima semua ejekan dan hinaan itu, dengan diam saja hingga mirip orang bisu, orang memaki dan memukulnya, ia pun tidak pernah melawan dan membalas. Hanya kalau kebetulan ada orang lewat menunggang kuda, tentu ia menunggak untuk melihat siapakah gerangan penunggang kuda itu. Yang selalu terpikir olehnya hanya satu, bilakah nona cantik itu akan memanggil aku untuk dihajar lagi? Begitulah karena dia berhadap dapat melihat Aci, diarpun akan disiksa dengan macam-macam hajaran juga diarlah. Setelah lewat dua bulan pula, hawa udara perlahan mulai hangat, Ye U Go Anci ikut orang banyak lagi mengangkat bata di luar benteng kota untuk membetulkan tembok benteng. Tiba-tiba didengarnya suara derapan kuda keluar dari pintu gerbang selatan, segera terdengar suara tertawa seorang gadis nyaring merdu, Ai, kiranya Badut Besi ini belum lagi mati. Kukira dia sudah lama mati. Hei Badut Besi, kemarilah itulah suara Aci, suara anak gadis yang selalu terbayang oleh Ye U Go Anci siang dan malam, ia terpaku malah di tempatnya ketika mendengar panggilan Aci. Ia merasa jantungnya berdebar dan tangan terasa dingin. Badut Besi, setan kamu, aku memanggilmu apa kamu tidak dengar kembali Aci berseru. Dan baru sekarang Go Anci mengiakan, ya, nona ternyata selama empat bulan ini Aci sudah tambah gemuk sedikit. Air mukanya kemerah-merahan dan bercahaya hingga makin menambah kecantikannya, hati Go Anci berdebar dan, karena setengah melamun, kakinya kesandung sesuatu dan keserimpet jatuh. Di tengah gelap tertawa orang banyak, lekas Go Anci merangkak bangun dengan rasa malu, sudah tentu tiada seorang pun yang dapat melihat mimik wajahnya itu. Rupanya Aci sedang gembira, dengan tertawai atanya, eh Badut, kenapa kamu belum mati aku, aku belum lagi membalas kebaikan nona, maka tidak boleh mati cepat-cepat, sahut Go Anci. Aci mengikik tawa, katanya, aku justru lagi mencari seorang budak yang setia untuk suatu tugas, aku kuatir orang C dan terlalu kasar sehingga tak bisa melaksanakan tugas dengan baik, sekarang kamu ternyata belum mati, itulah sangat kebetulan. Nah boleh kau ikut padaku Go Anci mengiakan, lalu mengikut di belakang kudanya. Segera Aci memerintahkan Sili. Dan, 3. Orang Pengawalnya pulang lebih dulu. Sili kenal watak si gadis, apa yang dikatakan tidak boleh dibantah. Ia lihat orang berkerudung besi ini terlalu lemah, penakut pula, rasanya tak akan berbahaya bila dia ikut Seng Putri. Maka ia hanya pesan junjungannya itu, harap nona hati-hati dan lekas pulang lalu mereka berempat melompat turun dari kuda dan menunggu di luar gerbang kota. Aci sendiri lantas menjalankan kudanya perlahan ke depan dengan diikuti Go Anci berjalan di belakang. Kira-kira beberapa li jauhnya, tempat yang dituju itu makin sunyi dan akhirnya sampai di suatu lembah pegunungan yang lembab. Go Anci merasa jalan di lembah pegunungan itu sangat lunak, terdiri dari tanah dedaunan dan rumput yang sudah kering dan lapu. Kira-kira satu dua li jauhnya, jalan di es itu mulai berliku-liku, Aci tidak dapat menunggang kuda lagi, ia melompat turun dari kudanya, sambil memegangi les kuda ia melanjutkan perjalanan. Sekitar situ tampak lembab dan dingin, angin meniup dari suatu selat yang sempit hingga kulit daging Aci dan Go Anci terasa perih. Sudahlah, di sini saja tiba-tiba Aci berkata. Lalu ia tambatkan kudanya di suatu pohon dan berkata kepada Go Anci, Nah, ingatlah dengan baik apa yang kau lihat hari ini dilarang diceritakan kepada siapapun juga, selanjutnya juga tidak boleh menyinggungnya di hadapanku, ingat tidak baik, nona sahut Go Anci. Girang Go Anci sungguh tak terkatakan. Aci hanya suruh dia ikut sendirian dan kini sampai di tempat sunyi seperti ini, andaikan si gadis nanti akan menghajarnya hingga setengah mati juga diarlah. Kemudian tertampak Aci mengeluarkan sebuah diokting, tripod atau wajan kemala berkaki tiga, warna tripod itu hijau mulus. Lalu ditaruh di atas tanah dan katanya kepada Go Anci, sebentar bila melihat serangga atau binatang apapun yang aneh, sekali-kali kamu tidak boleh bersuara, tahu tidak Go Anci mengiakan. Segera Aci mengeluarkan pula suatu bungkusan kain kecil, ia keluarkan beberapa potong bahan wangian yang berwarna-warni, ia remas sedikit tiap-tiap potong bahan wangi-wangian itu ke dalam tripod, lalu ia menyulutnya dengan api hingga terbakar, kemudian menutup tripod itu. Marilah kita tunggu di bawah pohon sana, kata Aci. Tapi Go Anci tidak berani duduk berdekatan dengan si Nona, ia menyingkir kira-kira dua-tiga meter jauhnya, ia duduk di atas batu di bawah angin. Ketika angin meniup dan membawa bau harum si gadis, tanpa terasa pikiran Go Anci melayang-layang dimabuk diri. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa dalam hidupnya ini bisa menemui saat bahagia seperti ini, ia merasa derita sengsara yang dialaminya selama ini tidaklah penasaran. Begitulah selagi pikiran Go Anci dimabuk oleh lambunan sendiri, tiba-tiba terdengar di semak-semak rumput sana ada suara gemerisik, seekor binatang merayap tampak muncul. Dalam urusan lalu Go Anci boleh dikatakan tidak becus, tapi dalam hal menangkap pular dan main binatang merayap lain masih boleh juga kepandainya. Maka demi mendengar suara itu, segera ia tahu ada sesuatu makhluk aneh. Benar juga, segera dari tengah rumput hijau itu merayap keluar seekor lipan atau kehuang merah bercahaya, lebih-lebih bagian kepalanya merah membara, sangat berbeda dengan kehuang pada umumnya. Rupanya karena mengendus bau harum bahan wangi-wangian yang terbakar dalam tripod, maka kehuang itu merayap ke arah situ terus menyusup ke dalam wajan melalui lubang di sampingnya, dan tidak keluar lagi. Selagi Go Anci hendak menyatakan bahwa kehuang berbisa sangat jahat, tiba-tiba dari belakang terdengar suara gemerisik pula, seekor ketungging berwarna coklat merayap tiba dengan cepat sekali. Segera Go Anci bermaksud menginjak mati binatang itu, tapi mendada Aci membentaknya, Hi, jangan membunuhnya, goblok. Maka sebelah kaki Go Anci yang sudah terangkat itu urung menginjak ke bawah. Dalam pada itu ketungging itu lantas merayap ke arah tripod dan menyusup ke dalamnya. Dalam sekejap saja terdengarlah suara mencicip ramai, kelabang tadi telah bertarung dengan ketungging. Sejak kecil Go Anci paling suka mengadu jengkerik dan serangga lain. Kini ia sangat ingin bisa membuka tutup tripod untuk menyaksikan pertarungan antara kehuang melawan ketungging itu. Tapi di bawah pengaruh Aci, ia tidak berani sembarangan bertindak. Dan belum selesai pertarungan antara kehuang melawan ketungging itu, kembali dari arah lain datang seekor cilcak, menyusul dari arah berlawanan datang pula seekor binatang aneh yang bulat bentuknya dan berwarna loreng, entah apa namanya. Kedua binatang ini pun segera menyusup ke dalam tripod, maka tambah ramailah suara mencicip tadi. Ketika Go Anci memandang ke arah Aci, ia lihat gadis itu sangat senang, kedua tangan yang putih halus itu tiada hentinya bergesek-gesek, terdengar gadis itu bergumam perlahan, sungguh sangat mujarab, sudah datang empat jenis. Belum selesai ucapannya, kembali seekor serangga masuk lagi ke dalam tripod. Itulah seekor laba-laba berbisa. Dan baru sekarang Go Anci paham duduknya perkara, kiranya nona ini memilih tempat yang lembab ini untuk mencari binatang dan serangga berbisa. Tapi entah apa gunanya, jika untuk melihat pertarungan binatang-binatang itu, mengapa dia tidak membuka tutup tripod sejenak kemudian, klok, tiba-tiba ketungging tadi jatuh keluar tripod dan tak berkutik lagi, terang sudah mati. Selang tidak lama, berturut-turut bangkai labah-labah, cicak dan serangga bulat yang tak dikenal namanya pun menggelinding keluar semua. Haha, tetap keburang kepala merah yang paling meliai, seru Aci dengan senang. Nona, dupa apakah yang kau bakar hingga begini banyak serangga berbisa terpancing kemari tanya Go Anci. Mendadak Aci menarik muka, semprotnya, sudah ku katakan tidak boleh bertanya, kamu sudah lupa ya? Kalau berani buka mulut lagi, segera ku cambuk kamu seratus kali hambater, terlalu senang sehingga lupa daratan, harap, harap Nona memaafkan, sahut Go Anci dengan merendah. Aci tidak menggubris lagi, segera ia keluarkan pula sebungkus kain waktu dibuka, kiranya sepotong kain sutera yang tebal. Kain sutera itu bersulam indah dan berwarna-warni menyilaukan mata. Segera ia bungkus giyokting itu dengan kain mengkilat itu. Ketika Go Anci memperhatikan bangkai labah-labah, ketungging dan lain-lain ia lihat binatang itu sudah kering, sari racunnya sudah terisap habis oleh keburang kepala merah itu. Sementara itu Aci sedang mengikat bungkusan kain satin itu dengan kencang seakan-akan khawatir kalau keburang di dalam giyokting itu akan merayap keluar. Kemudian ia masukkan bungkusan itu ke dalam tas kulit di pelana kudanya. Marilah kita pulang katanya dengan tertawa. Sambil mengikut di belakang kuda si gadis, diam-diam Go Anci membatin, tripod hijau itu sungguh sangat aneh, yang lebih aneh lagi adalah dupa wangi yang dia bakar itu. Hanya karena mengendus bau wangi dupa itulah maka serangga-serangga itu terpancing kemari, setiba kembali di istana Tuan Hok Tian, segera Aci memerintahkan pengawalnya membersihkan sebuah kamar yang kecil di samping istana untuk tempat tinggal Ye U Go Anci. Keruan girang Go Anci melebih orang mendapat warisan, sebab tanpa ia tahu selanjutnya setiap hari akan dapat melihat Aci. Benar juga, esoknya Aci memanggilnya pula dan membawa dia masuk ke ruangan istana samping, lalu Aci sendiri menutup pintu ruangan hingga di dalam situ cuma tinggal mereka berdua. Hati Go Anci berdebar-debar sebab tidak tahu apa yang hendak dilakukan si nona. Tiba-tiba Aci mendekati sebuah guci, ia buka tutup guci itu dan berkata kepada Go Anci, coba lihat, sangat tangkas, bukan waktu Go Anci ikut nih longok ke dalam guci, ia lihat kemulang yang ditangkapnya kemarin itu sedang merayap-rayap dengan cepat dalam guci. Sekarang kita pergi mencari lagi sejenis binatang berbisa yang lain, ajak Aci. Go Anci tidak berani banyak bertanya, ia hanya mengiakan saja, walaupun dalam hati sangat heran, seorang nona cantik demikian mengapa suka main binatang berbisa yang menjijikan dan berbahaya seperti itu. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di suatu lembah pegunungan lain, di situ Aci menyalakan depa dalam giyok ting hingga lima jenis binatang berbisa dipancing datang lagi. Dan sesudah pertarungan berakhir, sekali ini yang menang adalah seekor labah-labah hitam. Setelah pulang, Aci menaruh labah-labah itu di dalam sebuah guci yang lain. Ia suruh Go Anci membawa kasur bantalnya ke ruangan istana dan menjaga di situ. Go Anci sudah biasa menular dan serangga berbisa, ia tahu binatang merayap seperti itu sangat pintar menyusup, di mana tampaknya tiada lubang, seringkali binatang-binatang merayap itu dapat menyusup keluar. Dan kalau ada salah seekor labah-labah atau kehuang yang lari keluar pasti dia yang akan tersengat mampus. Sebaliknya kalau sampai binatang itu ada yang hilang, tentu pula dia akan dihajar mati oleh Aci. Oleh karena itu semalaman suntuk boleh dikata Go Anci tidak berani tidur, dengan hati kebat-kebit sebentar-sebentar ia bangun untuk memeriksa kedua guci itu. Esok paginya, dengan kera yang sama Aci dapat pula menangkap seekor katak buduk. Hari keempat ia berusaha menangkap binatang berbisa yang lain, tapi tiada sesuatu yang memuaskan, yang dapat dipancing datang hanya sebangsa serangga kecil yang kurang melihai racunnya. Sesudah pindah tempat lagi, akhirnya dapat ditangkapnya seekor ketungging hijau gelap. Hari kelima ia tidak dapat menangkap binatang berbisa lain. Hari keenam juga nihil usahanya. Sampai hari ketujuh, dapatlah Aci menangkap seekor ular hijau kecil. Aci sangat girang setelah dapat mengumpulkan kelima jenis binatang itu. Ia suruh Go Anci memiara binatang-binatang itu, setiap hari menyebelih seekor ayam jago, darah ayam jago dibuat makanan binatang-binatang berbisa itu. Kira-kira belasan hari kemudian, Aci datang lagi ke ruangan istana samping itu, ia lihat kelima binatang berbisa itu sudah gemuk-gemuk, ia sangat senang. Segera ia keluarkan giyok ting pula dan menyalakan dupa. Bukalah kelima tutup guci itu, katanya kepada Go Anci. Cepat Go Anci melaksanakan perintah itu, ia buka semua tutup guci dan lekas-lekas menyingkir. Maka terdengarlah suara gemerisik, kelima jenis binatang berbisa itu telah mengendus bau wangi dupa, mereka berebut merayap keluar dari guci masing-masing terus menyusup ke dalam giyok ting berturut. Lantas terdengar suara mencicit. Ramai, kelima jenis binatang itu saling bertarung dengan sengit. Kelima jenis binatang itu masing-masing sudah pernah mengisap racun dari jenis binatang lain, ditambah lagi selama belasan hari telah diloloh dengan darah ayam jago, keruan mereka sangat tangkas dan sangat bersemangat. Begitu ketemu musuh, segera menyerang dengan ganas. Dan pertama-tama kata buduk itu yang tidak tahan, lebih dulu kata itu jatuh keluar. Giyok ting menyusul lular hijau itu pun mati. Tidak lama kemudian, labah-labah loreng dan ketungging pun mencelat keluar semua. Pemenang terakhir tetap keburang berkepala merah yang tertangkap pertama itu. Kelabang itu tampak merayap keluar dari giyok ting untuk mengisap sari racun lawan-lawannya yang sudah mati itu. Maka badan keburang itu perlahan mulai melembung, rupanya sangat kenyang dengan cairan yang diisapnya. Kepalanya yang merah itu mulai bersemu ungu, lalu menghijau dan membiru. Semua itu diikuti Aci dengan rasa senang, betapa girangnya dapat terlihat dari napasnya yang berat, terdengar gadis itu berkata dengan suara rendah, jadi, jadilah. Dapatlah kulatih ilmu ini baru sekarang. Goanchit tahu bahwa sebabnya si gadis menangkap binatang berbisa itu, kiranya ingin melatih sesuatu ilmu. Sementara itu setelah keburang tadi kenyang mengisap sari racun lawan-lawannya yang mati itu, lalu merayap kembali ke dalam giyok ting. Baduk besi, bagaimana pendapatmu tentang perlakuanku kepadamu selama ini? Tanya Aci tiba-tiba. Oh, sungguh sangat baik, aku merasa hutang budi kepada Nona, sahut Goanchi. Biarpun hancur lebur badanku ini juga susah membalas kebaikan Nona, apa betul-betul ucapanmu itu? Aci menegas. Sudah tentu, masakah hamba berani berdusta, kata Goanchi. Asal Nona ada perintah, tidak nanti hamba menolak. Bagus jika begitu, kata Aci. Nah ketahuilah bahwa ilmu yang akan kulatih ini diperlukan seorang pembantu. Apakah kau mau membantu aku? Jika ilmu ini sudah selesai ku yakinkan, tentu aku akan memberi hadiah padamu, sudah tentu hamba menurut perintah saja dan tidak berani bicara tentang hadiah segala, sahut Goanchi. Baiklah. Nah, sekarang juga aku akan mulai berlatih, kata Aci. Habis berkata, ia terus duduk bersilah kedua tangan saling bergesek-gesek, kedua mata terpejam, selang sebentar, lalu katanya, coba gunakan tangan untuk menangkap keburang itu, jika keburang itu menggigit tanganmu, sekali-kali kamu tidak boleh bergerak, biarkan keburang itu mengisap darahmu, makin banyak dia mengisap akan lebih baik, sejak kecil Goanchi sudah biasa menular dan serangga berbisa, ia tahu binatang merayap seperti keburang itu sangat jahat rupanya. Kalau tergigit, tentu luka itu akan bengkak, apalagi keburang kepala merah ini telah mengalahkan binatang berbisa lain, sudah tentu jauh lebih liai daripada keburang biasa. Kini Aci menyuruh tangannya dibiarkan digigit oleh keburang itu untuk mengisap darahnya ke ruang ia merinding dan ragu-ragu. Seketika Aci menarik muka, tanyanya, kenapa? Kamu tidak mau bukan tidak mau, nona, sahut Goanchi. Cuma, cuma, tanda petik, cuma apa? Cuma takut mati bukan semprot Aci. Goanchi tak bisa menjawab. Ia pikir baru saja ia menyatakan bersedia hancur lebur bagi si gadis dan sekarang tangannya disuruh digigitkan ke ruang sudah merasa jari. Ia coba melirik Aci, dilihatnya wajah gadis itu bersengut, bibir mencibir hina. Seketika Goanchi merasa kena sihir, dengan segera ia berkata, baik, akan kuturut perintah nona, dengan menggertak gigi ia buka tutup guci, ia pejamkan matu dan julurkan tangan ke dalam guci. Dan begitu jari menyentuh dasar guci itu, segera jari tengah terasa sakit seperti tertusuk jarum. Hampir-hampir ia tarik kembali tangannya kalau Aci tidak keburu mencegahnya. Terpaksa Goanchi menahan sakit sekuatnya, waktu ia buka mata, ia lihat keburang itu telah menggigit jari tengahnya dan benar juga sedang menghisap darahnya. Bulu Roma Goanchi serasa berdiri semua, sungguh ia ingin membanting keburang itu ke tanah dan sekali gecek mempuskan binatang itu. Meski berdiri mungkur, ia merasa matu Aci yang tajam itu seakan-akan menembus punggungnya hingga dia tidak berani berkutik. Untung rasa sakit gigitan keburang itu tidak terlalu hebat. Maka lambat laun badan keburang itu tampak melar, membesar. Sebaliknya jari tengah Goanchi lamat-lamat seperti bersemu ungu, warna ungu makin tandas hingga akhirnya menjadi hitam. Selang tak lama, warna hitam itu menjalar dari jari menuju ke telapak tangan, lalu naik ke lengan dan ke bahu. Tapi saat itu Goanchi sudah tidak menghiraukan jiwanya lagi, ia anggap seperti saja segala bahaya, sebaliknya ia mengulung senyum malah, cuma senyumannya tertutup oleh topeng besi maka Aci tidak dapat melihatnya. Dalam pada itu, setelah mengisap darah setian lamanya, kepala keburang yang hijau biru itu telah kembali menjadi merah lagi. Aci terus memperhatikan badan keburang itu dengan metel, tak berkedip. Ketika mendadak keburang itu melepaskan jari Ye Ugoanchi dan mendekam di dalam giyokting, selang sejenak, tertampaklah dari lubang bawah giyokting itu menitik cairan darah setetes demi setetes. Aci tampak sangat girang, segera ia menggunakan telapak tangan untuk menahan cairan darah itu, ia duduk bersilah dan mengerahkan tenaga dalam hingga cairan darah di telapak tangan itu terisap masuk ke dalam tangan. Diam-diam Goanchi membatin, itu adalah darahku, sekarang telah berpindah ke dalam tubuhnya. Agaknya dia sedang melatih semacam ilmu pukulan berbisa sebangsa ngotok ciang, ilmu pukulan panca bisa, barangkali sudah tentu dia tidak tahu bahwa giyokting itu adalah benda pusaka sing sopai, apa yang dilatih Aci itu adalah hoa kang tai hoat yang paling ditakuti oleh jago silat manapun di dunia ini. Begitulah, ketika kemudian darah beracun dalam badan keburang itu sudah menetes keluar semua, maka keburang itu pun lantas mati. Waktu Aci menggosok-gosok kedua tangan sendiri, ia lihat telapak tangannya tetap putih bersih sebagai kemala, sedikit pun tiada noda darah, maka taulah dia bahwa kera berlatih hoa kang tai hoat yang pernah didengarnya dari seng guru itu memang tepat dan tidak salah sedikitpun, ia girang sekali, segera ia angkat giyokting dan menuang keluar keburang yang sudah mati itu ke lantai, lalu tinggal pergi dengan cepat, sekejap pun dia tidak pandang lagi kepada Yew Go Anci seakan-akan pemuda sama saja seperti bangkai keburang yang tiada gunanya lagi. Dengan termangu-mangu dan rasa kecewa Go Anci memandangi kepergian Aci, ketika kemudian ia membuka baju sendiri, ia lihat warna hitam tadi sudah menjalar sampai. Di bagian ketiak, berbareng itu lengannya mulai terasa gatal dan pegal. Rasa gatal dan pepat itu datangnya teramat cepat, dalam sekejap saja ia merasa seperti digigit oleh beratus ribu ekor semut. Cepat Go Anci melonjak bangun, segera ia menggaruk tangan yang gatal itu. Tapi lebih celaka lagi sesudah digaruk, rasa gatalnya semakin menjadi hingga serasa tulang sum-sum juga dimasuki oleh serangga yang sedang merayap-rayap di situ. Pada umumnya rasa sakit berdapat ditahan dan rasa gatal sukar untuk ditahan. Keruan Go Anci berjingkrak-jingkrak dan berteriak-teriak. Berulang-ulang ia membenturkan kepala di dinding hingga mengeluarkan suaranya ring, ia berharap dirinya bisa pingsan oleh benturan itu, dengan demikian ia takkan merasakan derita gatal dan pegal luar biasa itu. Ketika ia membentur-bentur lagi kepalanya beberapa kali, tiba-tiba dari bajunya jatuh keluar suatu bungkusan kertas, sejilid buku yang sudah kuning terserak di lantai. Itulah kitab dalam bahasa Hindu kuno yang ditemukannya di padang rumput tempoh hari. Dalam keadaan gatal tak tertahankan ia tidak sempat mengurus barangnya yang jatuh. Tanpa sengaja, sekilas terlihat olehnya halaman kitab yang terbuka itu melukiskan seorang padri asing yang kurus kering. Gaya lukisan itu sangat aneh, padri itu terlukis sedang menungging, kepalanya dimasukkan ke selangkangan jadi memandang ke belakang, sedang kedua tangan memegang kedua kaki sendiri. Go Anci sendiri lagi kegatalan sambil berjingkrak-jingkrak hingga tak menaruh perhatian kepada gaya lukisan yang aneh itu, ia masih terus melonjak-lonjak dan berjingkrak-jingkrak seperti orang gila, saking gatalnya hingga rasanya lebih enak mati saja. Akhirnya saking tak tahan, ia rebahkan diri di lantai sambil menarik-narik baju sendiri hingga sobek dan hancur, ia gosok-gosokkan badan sendiri ke lantai hingga lecet dan mengeluarkan darah. Begitulah ketika Go Anci bergelimpangan di lantai sambil menggosok-gosokkan badannya di lantai entah mengapa, tahu-tahu kepalanya menerobos ke selangkangan sendiri. Karena dia memakai ketudung besi, buah kepalanya menjadi amat besar, sekali ketelanjur terjepit di selangkangan, kepalanya menjadi sukar ditarik kembali. Segera ia bermaksud mengeluarkan kepalanya dengan tangan tapi tanpa sengaja dan dengan sendirinya kedua tangan lantas memegang kaki sendiri. Ia kebuahkan sendiri hingga akhirnya megap-megap. Saking lelah, ia tak bisa berkutik dan terpaksa berhenti sementara untuk ganti napas, dan tanpa sengaja ia lihat kita yang jatuh terbuka dan berada di depan matanya. Padri kurus kering yang terlukis di dalam kitab itu gayanya persis seperti dia sekarang. Keruan ia sangat heran dan gelip pula. Yang paling aneh adalah sesudah dia bergaya seperti padri dalam lukisan itu, meski rasa gatal dalam tubuhnya masih tetap sama, namun napasnya menari banyak lebih longgar. Maka ia tidak perlu buru-buru mengeluarkan kepalanya dari selangkangan sendiri, dengan keru begitulah ia mendekam di lantai. Dan karena kepalanya menerobos di bawah selangkangan, maka matanya menjadi lebih dekat dengan kitab itu. Waktu ia pandang lagi padri dalam lukisan, mendadak ia lihat tubuh padri itu terlukis sedikit-sedikit garis-garis yang halus. Kitab itu sudah tua, kertasnya sudah kotor kekuning-kuningan, gorsan-gorsan yang halus itu sebenarnya susah terbaca, tapi kini Go Anci menungging hingga mukanya hampir. Menempel di atas kitab, maka garis-garis halus itu dapat terlihat jelas. Saat itu lengan kanan Go Anci terasa sangat gatal tak terhingga, dan otomatis pandangannya terarah kepada lengan kanan padri kurus dalam lukisan itu. Ia lihat garis halus pada lengan padri itu dari telapak tangan menjurus naik ke tenggorakan, ke dada, ke perut, dan sesudah melingkar kian kemari. Akhirnya naik ke bahu terus ke ubun-ubun kepala. Karena Matt memandang garis-garis halus dalam lukisan itu, dengan sendirinya hati ikut berpikir juga, maka terasalah rasa gatal aneh di lengannya itu berubah menjadi suatu arus hawa hangat dan menggeser menurut jalan garis dalam lukisan itu, mula-mula mengalir ke tenggorokan, kemudian ke dada, ke perut, dan begitu seterusnya hingga akhirnya sampai di ubun-ubun kepala, kemudian lenyap perlahan. Begitulah berulang ia gunakan pikiran dan setiap kali lantas timbul suatu arus hawa hangat dan menyalur ke dalam otak, sebaliknya rasa gatal di lengan menjadi banyak berkurang. Heran dan kejut juga Go Anci, tapi ia tidak sempat menyelami sebab musabatnya, segera ia lakukan care itu hingga lebih 30 kali dan rasa gatal di lengan hanya tinggal sedikit saja, ketika ia melanjutkan belasan kali lagi, rasa gatal itu lantas silang sirna. Ketika kemudian ia dapat mengangkat kembali kepalanya, ia periksa lengannya, ia lihat warna hitam yang naik ke atas tadi kini sudah lenyap sama sekali. Saking girangnya, ia berjingkrak. Tapi mendadak ia berteriak, ai, celaka. Sekarang racun keburang itu telah masuk semua ke dalam otaku namun rasa gatalnya sekarang sudah hilang, keadaan badan sehat seperti biasa, meski ada kemungkinan akan timbul sesuatu di kemudian hari juga tidak dihiraukan lagi. Ia pikir, masakah di dunia ini ada kejadian secara begini kebetulan? Dalam keadaan tidak sengaja, tahu-tahu aku. Menirukan gaya seperti padri dalam lukisan itu? Apakah semua ini memang takdir ilahi esok paginya, baru saja ia menerobos keluar dari kolong selimutnya, tiba-tiba Aci datang ke situ. Ketika melihat pakaian pemuda itu hancur hingga hampir telanjang, Aci menjerit kaget, katanya, Hi, kenapa kamu belum mampu sego Anci terkejut dan cepat menyusup kembali ke dalam selimut? Sahutnya, Yah, hamba belum mati diam-diam ia merasa pedih. Karena, Si, gadis menganggapnya sudah mati. Boleh juga, Jika kamu belum mati, kata Aci kemudian, Nah, Lekas pakai baju dan ikut aku pergi menangkap binatang berbisa lain, Go Anci mengiakan. Ia tunggu setelah Aci keluar, segera ia minta suatu setel pakaian kepada prajurit Cidan yang jaga di situ. Lalu ia ikut Aci keluar kota untuk mencari binatang berbisa seperti tempoh hari. Dan sudah tentu, setiap kali berhasil menangkap sejenis binatang berbisa, selalu Go Anci yang digunakan sebagai kelinci percobaan untuk latihan Aci yang hendak meyakinkan Hoa Kang Tai Hoat. Tapi setiap kali Go Anci selalu menggunakan care yang dilihatnya dalam lukisan untuk menghapus racun yang masuk ke badannya. Begitulah maka berlang-ulang Go Anci telah digigit oleh laba-laba hijau, kemudian seekor ketungging besar. Setiap kali Aci mengira pemuda itu pasti akan mati, tapi ia menjadi terheran-heran bila esok paginya melihat Go Anci masih sehat walafiat. Keadaan itu berlangsung terus hingga tiga bulan, belasan li di sekitar kota itu boleh dikatakan sukar didapatkan binatang berbisa lagi, kalau ada hanya tinggal yang kecil dan kurang berguna. Karena itu, tempat yang mereka datangi menjadi makin jauh di luar kota. Suatu hari, mereka sampai di suatu tempat kira-kira lebih 30 li di barat kota, di situ Aci menyalakan depa wangi. Setelah ditunggu hampir satu jam, akhirnya terdengar gemerset di antara semak-semak rumput sana, segera Aci berseru, awas, tiarap, ke bawah cepat Go Anci menurut, ia mendekam ke tanah, maka terdengarlah suara gemerset itu tambah keras, suaranya aneh dan luar biasa. Di antara suara aneh itu tercampur pula bawah mis yang memuakan, Go Anci tidak berani bergerak sambil menahan napas. Ia lihat di mana semak rumput tersingkap, muncul seekor ular sawah yang sangat besar. Kepala ular sawah itu berbentuk segitiga, di atas kepala menonjol sepotong daging yang aneh. Pada umumnya di daerah utara jarang terdapat ular, lebih-lebih ular sawah aneh begitu, selamanya belum pernah dilihat Go Anci. Sementara itu ular sawah raksasa itu sudah merayap sampai di dekat Giyok Ting, lalu melingkari tripod itu. Badan ular itu panjangnya ada 2-3 meter. Besarnya sebulat lengan manusia, sudah tentu tidak dapat menyusup ke dalam Giyok Ting seperti binatang merayap yang lain. Tapi dia sangat tertarik oleh bau wangi dupa di dalam Giyok Ting, maka berulang-ulang ular itu membentur dengan kepalanya. Sungguh sama sekali Aci tidak menduga bahwa dupa yang dibakarnya itu dapat memancing datang seekor ular sawah raksasa seperti itu. Seketika ia menjadi bingung juga, perlahan ia geser ke samping Go Anci dan berkata padanya dengan suara tertahan, Jelaka benar. Bagaimana baiknya sekarang? Bila ular itu membuat remuk Giyok Ting tenturunya musahaku selama ini. Selama ini Go Anci selalu dibentak dan dimaki oleh Aci, belum pernah ia dengar suara ramah tamah si gadis seperti sekarnak, nadanya mengajak berunding padanya, keruan ia terkesiap dan merasa bahagia pula. Segera ia menjawab, jangan khawatir, biar ku gebah pergi. Ular itu segera ia berbangkit dan melangkah ke arah ular sawah raksasa. Demi mendengar suara tindakan orang, seketika badan ular itu melingkar-lingkar dan kepala menegak sambil menjulur-julurkan lidahnya yang merah dengan suara mendesis-desis siap untuk memagut. Melihat betapa garangnya ular itu, mau tak mau Go Anci merasa jari juga. Ada maksudnya menjemput sepotong batu untuk menimpuk ular itu, tapi ia khawatir luput hingga mengenai Giyok Ting malah. Tengah ragu dan bingung, tiba-tiba terasa angin dingin meniuk dari sini sana ada suatu sumbu api sedang menjalar ke arah sini, hanya dalam sekejap saja jalur api itu sudah menjalar sampai di depannya. Waktu ia awasi, kiranya bukan sumbu api, tapi di tengah semak-semak rumput itu ada sejenis makhluk aneh, di mana binatang itu merayat lewat, di situ rumput yang tadinya hijau segar lantas hangus seperti habis terbakar. Berbareng itu Go Anci merasa kakinya sangat kedinginan. Cepat Go Anci mundur beberapa tindak, waktu ia perhatikan binatang merayap agak aneh sedang mendekati Giyok Ting itu, kini dapat dilihatnya dengan jelas kiranya seekor ular sutra. Ular sutra itu warnanya putih bening kehijau-hijauan, bentuknya serupa dengan ular sutra umumnya, cuma besarnya lebih sekali lipat hingga mirip seekor cacing. Pula badannya bening tembus seperti kaca. Tadi ular sawah raksasa itu sangat galak, kepalanya menegak dan mendesis-desis mengancam musuh, tapi sekarang ternyata sangat ketakutan terhadap ular sutra itu, sedapat mungkin ia hendak menyembunyikan kepalanya ke bawah lingkaran badannya. Tapi dengan cepat luar biasa ular sutra putih itu telah merambat ke atas badan ular sawah itu sepanjang jalan yang dirambatnya itu, seketika punggung ular sawah itu terbakar suatu garis hangus. Waktu ular itu merayap sampai di atas kepala ular kontan, kepala ular itu pecah merekah bagaikan dibelah dengan pisau yang tajam. Segera ular sutra itu menyusup ke dalam kelejar bisa dalam kepala ular sawah itu untuk mengisap cairan bisa ular. Hanya sebentar saja cairan berbisa itu sudah kering terisap hingga badan ular itu melar lebih besar satu kali lipat, tampaknya badan ular yang bening itu menjadi mirip sebuah botol kecil yang penuh terisi cairan hijau. Girang dan kejut Aci melihat kelihayan ular sutra itu, katanya dengan suara lirih, ular sutra ini sungguh hebat, tampaknya adalah rajanya binatang berbisa. Sebaliknya Go Anci diam-diam sangat cemas dan kuatir, ia pikir, jika darahku diisap oleh ular sutra berbisa sejahat ini, pasti jiwaku akan amblas sekali ini dalam pada itu ular sutra itu mulai merayap di sekitar giokting, lalu merambat ke atas tripot itu. Setiap tempat yang dilaluinya tentu meninggalkan suatu bekas hangus. Tapi ular itu seperti dapat berpikir, ia hanya merayap suatu keliling di atas giokting dan seakan-akan tahu bila menyusup ke dalam tentu ia akan mati. Maka berbeda dengan binatang berbisa yang lain, ia tidak mau menyusup ke dalam giokting, sebaliknya merayap turun lagi dan tinggal pergi ke arah datangnya tadi. Lekas kejar, lekas roh Aci. Segera ia mengeluarkan kain sapin untuk membungkus kembali giokting, lalu mengejar ke arah ular sutra tadi dengan diikuti Goan Chi. Meski ular sutra itu cuma seekor binatang kecil, tapi merayapnya ternyata sangat cepat. Untung di mana dia lewat tentu meninggalkan bekas, maka untuk mengikuti jejaknya menjadi tidak susah. Dan sekali mengejar ternyata sudah beberapa li jauhnya. Tiba-tiba terdengar di depan ada suara gemerciknya air, terlihat sebuah sungai melintang di situ. Bekas hangus yang ditinggalkan olat sutra itu pun lantas menghilang setiba di tepi sungai. Waktu memandang ke tepi seberang, di sana juga tiada bekas jejak ular. Mungkin sekali ular itu kecemplung ke dalam sungai, kemudian hanyut terbawa air. Dengan kesal A Chi mengomel, tadi mengapa kamu tidak mengejar lebih cepat dan sekarang kemana harus mencarinya? Pendek kata, kamu harus menemukan kembali ular itu sudah tentu Goan Chi gelisah dan bingung, ia mencari kian kemari dan sudah tentu hasilnya nihil. Setelah mencari lagi 1-2 jam, sementara itu hari sudah hampir gelap, A Chi tidak sabar lagi, segera katanya dengan gusar. Betapapun kamu wajib menangkapnya kembali untukku, kalau tidak, maka kau pun tidak perlu menemui aku lagi. Habis berkata, ia mencemplak ke atas kudanya dan tinggal pulang ke kota. Keruan Goan Chi semakin gelisah, terpaksa ia mencari terus ke hilir sungai. Sesudah beberapa hari lagi, cuaca sudah mulai remang-remang, tiba-tiba dilihatnya di semak-semak rumput. Di seberang sana ada bekas hangus dilalui ulat sutra itu. Saking girangnya sampai Goan Chi berteriak, Nona sudah ketemu sekarang. Dan sudah tentu suaranya tak didengar oleh siapapun, sebab A Chi sudah lama tinggal pergi. Segera Goan Chi menyeberangi sungai itu, ia kejar terus mengikuti jejak hangus itu. Ia lihat jalur hangus itu menyusur sepanjang jalan pegunungan itu dan menuju ke lereng bukit di depan sana. Dengan penuh semangat Goan Chi berlari lebih cepat. Ketika kemudian ia mengangkat kepala, tiba-tiba dilihatnya di ujung jalan pegunungan itu berdiri sebuah kelenteng besar dan megah. Sesudah dekat, Goan Chi lihat papan kelenteng itu tertulis huruf besar Cipian Binti Yongsi. Ia tidak sempat memperhatikan keadaan kelenteng itu, yang dipentingkan adalah mengikuti jejak hangus itu. Ia lihat jalur hangus itu mengitar ke samping kelenteng. Lalu menyusur ke belakang rumah berhala itu. Ia dengar di dalam kelenteng suara genta dan bok hai, kentungan, sedang berbunyi, di sana-sini terdengar suara pembacaan kitab, terang padri di dalam kuil itu sedang liam keng melakukan sembah yang petang. Dari suara yang berisip itu, agaknya padri penghuni kelenteng itu tidak sedikit jumlahnya. Sejak Goan Chi kepala dikerudungi topeng besi itu, ia merasa malu diri dan enggan muncul di depan umum. Karena kuatir diketahui padri dalam kelenteng, segera ia putar ke samping kelenteng. Ia lihat jalur hangus itu melintasi suatu tanah pekarangan, lalu masuk ke suatu kebon sayur. Goan Chi sangat girang, ia menduga dalam kebon sayur itu tak ada orang, mengingat waktu itu sudah maghrib dan para padri sedang sembahyang, cepat ia menuju kebun itu, ia yakin nular itu tentu lagi makan daun sayur dalam kebon dan dengan gampang akan ditangkapnya. Tapi baru saja ia sampai di luar pagar bambu kebon sayur itu, tiba-tiba didengarnya di dalam kebun ada suara orang sedang mencaci maki. Terdengar orang itu lagi mendamprat. Kenapa kamu begini kurang ajar, sendirian mengeluyur pergi pesiar? Sampai locu, bapakmu, kata olok-olok, kelabakan setengah mati mencarimu dan kuatir kamu takkan pulang untuk selamanya. Jauh-jauh locu telah membawamu ke sini dari puncak akun lunsan, tapi dasar kamu memang tidak kenal kebaikan locu. Kalau kelakuanmu terus begini, bagaimana hari depanmu? Tentu tiada seorang pun yang akan kasihan pada nasibmu kelak meski suara orang itu kedengaran sangat marah, namun mengandung juga rasa kasih sayang, jadi lebih mirip orang tua yang sedang memberi petuah kepada anaknya yang nakal. Diam-diam Goanci pikir, dia bilang membawanya jauh-jauh dari puncak akun lunsan, maka hubungan mereka terang bukan antara ayah dan anak melainkan guru dan murid atau angkatan tua lainnya, sembari berpikir segera ia pun merunduk maju ke tepi pagar bambu dan mengintip ke dalam kebun. Maka tertampaklah pembicara itu adalah seorang Hwasyu. Potongan Hwasyu itu sangat lucu, sudah pendek, lagi gemuk, jadi bundar mirip bakpau. Pada umumnya kepala Hwasyu itu tercukur kelimis, tapi dia justru tidak cukur rambut, bahkan mukanya, lengannya dan dadanya penuh tumbuh rambut yang panjang. Sebaliknya pakaiannya rajin dan bersih sekali. Padri itu tampak sedang menudin ke tanah dengan marah-marah sambil mendamprat. Sungguh Goanci heran tak terkatakan, sebab di depan padri itu tiada seorang pun. Tapi ketika ia perhatikan, seketika ia terkejut dan bergirang. Kiranya yang didamprat habis-habisan oleh Hwasyu buntah itu tak lain tak bukan adalah ulat sutra raksasa yang sedang dicarinya itu. Memangnya potongan Hwasyu buntah itu sangat aneh, ternyata tingkah lakunya terlebih mengherankan masakan dia mendamprat seekor ulat seperti dia memaki anaknya saja. Dalam pada itu ulat sutra raksasa itu tampak merayap-rayap dengan cepat di atas tanah seperti sedang berusaha melarikan diri, namun hanya dapat mengitar saja di situ, setiap kali ia seperti terbentur oleh sebuah dinding yang tak berwujud lalu berputar balik. Waktu Go Anci perhatikan lebih cermat, lamat-lamat terlihat di atas tanah situ tergambar sebuah lingkaran warna kuning, ulat sutra itu merayap ke sini dan menyusup ke sana, tapi tidak dapat melintasi lingkaran kuning itu. Maka pahamlah Go Anci akan duduknya perkara, tentu lingkaran kuning itu digambar dengan semacam obat bubuk, dan obat itu justru adalah obat anti ulat sutra. Begitulah sesudah Hwasyo buntah itu memaki sebentar pula. Kemudian ia merogoh keluar sepotong barang dan digeragoti. Kiranya barang itu adalah sepotong congwer kambing lebus. Mikmat sekali kelihatannya Hwasyo itu makan daging kambing, kemudian ia tanggalkan sebuah buli-buli rusak dari pinggangnya, ia buka sumbat holo, buli-buli buatan dari sejenis labu yang dikeringkan, dan menenggak dengan bernapsu. Segera Go Anci mencium bau warak yang harum. Pikirnya, kiranya orang ini adalah Hwasyo Sontoloyo yang tidak pantang makan daging dan minum arak. Tampaknya ulat sutra ini tiaraannya, makanya ia sangat sayang pada binatang itu. Lantas kira bagaimana aku harus mencurinya? Tengah Go Anci mencari akal, tiba-tiba didengarnya ada suara orang berseru di sebelah kebon sana, Sam Cheng. Sam Cheng Hwasyo Bunta itu kelihatan terkejut demi mendengar suara panggilan itu, cepat-cepat ia menyembunyikan holo dan congor kambing yang belum habis dimakan itu ke dalam monggok rumpuk kering di es itu. Dalam pada itu suara orang tadi lagi memanggil pula, Sam Cheng. Sam Cheng. Dimana kau, mengapa kamu tidak sembah yang maghrib? Tapi mengumpet dimana cepat Hwasyo Bunta itu menjemput sebatang cangkul yang berada di es isinya, segera ia pura-pura lagi mencangkul ladang sayur, lalu menjawab aku berada di sini. Aku lagi mencangkul sayur atas perintah Hong Tiang, maka tidak sempat melakukan ibadah, maka tertampaklah orang yang memanggil itu lagi mendekat, kiranya seorang Hwasyo setengah umur dengan muka kering ia berkata, ibadah pagi dan sore harus dilakukan setiap orang. Untuk mencangkul mengapa mesti dilakukan pada waktu sembah yang? Ayo lekas ke sana, habis melakukan kewajiban boleh datang ke sini untuk mencangkul lagi si paderi buntak yang dipanggil Sam Cheng itu mengiakan, lalu menaruh cangkul dan ikut pergi bersama Hwasyo yang memanggilnya itu tanpa berani menoleh, rupanya khawatir perbuatannya tadi ketawan. Menunggu setelah kedua paderi itu menghilang dan sekitar situ sudah sungi, diam-diam Go Anci menerobos pagar bambu dan masuk ke dalam kerbun, ia lihat tulat sutera itu masih merayap, kian kemari ingin keluar dari lingkaran kuning. Untuk sejenak Go Anci bingung kira bagaimana harus menangkap pulat itu. Tiba-tiba ia mendapat akal, segera ia menggerayangi ongkok rumput kering dan mengeluarkan holo yang disembunyikan si paderi buntak tadi. Ia coba kocok buli-buli itu dan ternyata masih ada isinya setengah. Ia minum beberapa ceguk araknya, lalu membuang sisanya, perlahan ia pasang mulut holo itu ke garis lingkaran kuning itu. Dan begitu mulut. Holo melintang di garis itu cepat sekali ulat lantas menyusup ke dalam holo. Girang Go Anci tak terkatakan, cepat ia tutup sumbat holo, sambil mendekat holo dengan kedua tangan, segera ia menerobos keluar pagar bambu dan cepat lari kembali ke arah datangnya tadi. Tapi baru beberapa puluh meter jauhnya ia tinggalkan ke lenteng itu, segera ia merasa kedua tangannya kedinginan, hawa dingin itu merembes keluar dari dalam holo. Begitu dingin hingga tangannya serasa akan beku, ia benar-benar tidak sanggup lagi memegangi holo itu. Saking tak tahan akan rasa dingin itu, ia coba taruh holo di atas kepalanya. Tapi Kari ini lebih celaka lagi baginya, sebab hawa dingin itu menembus topeng besi yang dipakainya hingga kepalanya kedinginan seakan-akan beku, bahkan darah seluruh tubuh juga serasa beku semua. Tiba-tiba Goan Chi mendapat akal lagi, ia lepaskan ikat pinggang, ia ikat pinggang holo itu dan mencangkinnya dengan tangan. Tali pinggang itu tak tertembus hawa dingin, maka ia dapat menjinjingnya dengan selamat untuk melanjutkan perjalanan. Namun begitu hawa dingin masih merembes keluar dari dalam holo hingga dalam sekejap saja di luar holo telah membeku menjadi selapis es. Goan Chi berjalan dengan setengah berlari, waktu hari gelap barulah ia sampai di kota, pintu gerbang kota sudah ditutup, terpaksa ia bermalam di luar benteng kota, esok paginya barulah ia datang ke Tuan Kotian untuk melapor kepada Aci tentang hasilnya itu. Aci sangat girang, segera ia perintahkan Goan Chi memiara ulat sutera itu di dalam guci. Tak kala itu sudah permulaan musim panas, hawa agak hangat di daerah utara. Tapi sejak ular sutera itu diiara dalam isana samping, seketika hawa di dalam istana itu tambah dingin, tidak lama kemudian bahkan air teh di dalam teko dan cangkir juga beku menjadi es. Malam itu meski Goan Chi tidur berselimut, tapi dia kedinginan sampai menggigil, pikirnya ulat sutera ini sungguh sangat aneh, benar-benar jarang terdapat di dunia ini. Bila nanti Nona menggunakan ulat ini untuk mengisap darahku, andaikan aku tidak mati keracunan juga pasti akan mati beku. Ketika Aci mendapati keadaan aneh dalam istana itu, segera ia tahu ulat sutera itu bukanlah binatang sembarangan. Berulang ia menangkap pula beberapa ekor ular dan serangga berbisa lain untuk diadu dengan ulat sutera itu, tapi semua kalah, asal dilingkari sekali oleh ulat sutera itu, seketika lawannya mati kedinginan, lalu cairan racunnya diisap kering oleh ulat sutera. Belasan hari kemudian, tiada sesuatu binatang berbisa lain yang dapat diadu lagi dengan ulat sutera itu. Suatu hari Aci datang ke ruangan samping istana dan berkata kepada Go Anci, badut besi, hari ini kita akan menggunakan ulat sutera ini. Nah, ulurkan tanganmu ke dalam guci, biarkan ulat itu mengisap darahmu. Memang selama beberapa hari ini hati Go Anci selalu kebat-kebit, siang berkulatir dan malam bermimpi buruk, yang ditakuti justru adalah perintah seperti si Nona sekarang ini. Dan sekali Nona itu sudah memberi perintah, betapapun pasti akan menjadi korban ulat itu, untuk minta ampun juga percuma. Dengan rasa pedih Go Anci memandang Aci tanpa berkata dan tidak bergerak. Sementara itu Aci sudah duduk bersila untuk mengerahkan lewekangnya, yang terpikir olehnya saat itu adalah Hoa Kang Tai Hoat yang akan berhasil dilatihnya itu bukan mustahil akan jauh lebih liai daripada gurunya sendiri. Dan ketika melihat Go Anci diam saja, segera ia memerintah lagi, nah, ulurkan tangan buaya irmat su Go Anci bercucuran, tiba-tiba ia berlutut dan menjurah kepada Aci, katanya, Nona, bila ilmu saktimu sudah berhasil kau yakinkan, hendaklah jangan melupakan hambamu yang berkorban bagimu ini. Aku si Yew bernama Go Anci, dan bukan badut besi atau badut tembaga segala. Aci tersenyum, sahutnya, baiklah, aku akan mengingatnya, namamu Yew Go Anci. Kamu sangat setia padaku, sungguh bagus, seorang budak yang setiap pujian itu dirasakan oleh Go Anci sebagai hiburan sebelum ajalnya, kembali ia menjurah tiga kali lagi dan menyatakan terima kasih. Tapi setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai rasa takut mati. Yew Go Anci juga tidak rela mati konyol secara begitu. Teringat olehnya tempoh hari sesudah dia tergigit oleh kelabang, jiwanya yang hampir amblas itu dapat tertolong oleh gaya menjungkir si padri kurus kering dalam lukisan itu. Maka sekarang mencobanya lagi secara untung-untungan, siapa tahu kalau akan berhasil juga. Segera ia berdiri dengan berjenjik. Ia menekuk tubuh dan menyusupkan kepala ke bawah selangkangan, dengan demikian ia menjulurkan tangan ke dalam guci, sedangkan pikiran tertuju kepada garis merah yang terlukis pada si padri kurus dalam kitab itu. Mendadak pelakit jari telunjuknya terasa sakit dan gatal, suatu arus hawa dingin terus merangsang ke dalam tubuh. Namun Go Anci sudah siap sedia, pikirannya melulu tertuju kepada garis merah di dalam lukisan si padri kurus itu. Ia merasa hawa dingin itu benar-benar dapat mengalir menurut telnya, yaitu mengikuti garis merah yang diingat-ingat olehnya. Maka hawa dingin itu mulai mengalir dari jari ke lengan, dari lengan ke bahu, ke dada dan berputar-putar untuk kemudian sampai di ubun-ubun kepala. Meski garis yang dilalui itu terasa dingin merasuk tulang, tapi rasa dingin itu sangat halus hingga Go Anci masih sanggup bertahan. Semula Aci sangat geli melihat kelakuan Go Anci yang aneh itu. Tapi sesudah agak lama pemuda itu tetap berjungkir, mau tak mau Aci merasa sangsi. Ia coba mendekati aliat ulat sutera di dalam guci telah menggigit jari telunjuk pemuda itu. Karena badan ulat sutera itu berwarna putih bening, maka dapat terlihat dengan jelas darah yang diisap itu mengalir masuk ke dalam perut ulat, sesudah berputar di dalam badan, lalu aliran darah mencurah keluar kembali ke jari Ye U Go Anci. Sedang agak lama lagi, lambat laun kerudung besi, pakaian, kaki dan tangan Go Anci mulai beku oleh selapis es budak ini terang. Sudah mati, badan orang hidup umumnya panas, mana dapat beku menjadi es demikian Aci berkata di dalam hati. Ia lihat dalam badan ulat sutera itu masih ada darah yang mengalir, terang belum selesai ular itu mengisap darah. Terpaksa ia mesti bersabar dan menunggu ulat itu jatuh sendiri bila sudah kenyang mengisap darah, lalu ia akan gecek mati ular itu untuk mengambil sarebisanya guna melatih hoakang tai koat yang mujizat itu. Begitulah Aci menaruh perhatian penuh akan keadaan ulat sutera itu sambil siap memegang sebatang tongkat untuk mengeceknya. Sekonyong-konyong dilihatnya badan ulat sutera itu mengeluarkan hawa panas. Selagi Aci terkejut dan terheran-heran beluk, tahu-tahu ulat itu jatuh ke dalam guci. Kontan saja Aci mengetuk dengan tongkat yang dipegangnya. Semula ia duga gecekannya itu belum tentu dapat membinasakan ulat itu mengingat binatang itu sangat licin dan gesit. Siapa duga, sekali ulat itu jatuh ke dalam guci, seketika menggeletak dengan perut di atas tanpa berkutik lagi, maka sekali gecek segera ulat sutera itu gepeng dan wancur. Aci sangat girang, cepat ia masukkan tangan ke dalam guci, ia poles cairan darah ulat itu pada kedua telapak tangan sendiri, lalu pejamkan matu dan mengerahkan lukang, maka dengan cepat cairan darah ulat sutera itu terisat kering ke dalam telapak tangan. Ia tahu khasiat ulat sutera itu sangat sukar dicari, maka berulang-ulang Aci poles cairan darah ulat pada tangannya, setelah cairan itu kering betul-betul barulah ia berhenti. Kemudian ia berbangkit, ia lihat guci masih berjungkir, seluruh badan penuh terbungkus. S.S. sudah tentu Aci sangat heran, ia coba merabah badan orang, ia merasa dingin sekali, untuk sejenak Aci memandang keadaan aneh itu dengan bingung, lalu tinggal pergi. Entah paginya Aci datang ke ruangan istana pula, ia lihat guci masih tetap terjungkir dan S. yang membeku di atas badan pemuda itu bertambah tebal. Terkejut dan gelip pula Aci. Segera ia memanggil S.S. dan menyuruhnya menyarat pergi mayat Ye U Go Anci untuk dikubur. Dengan beberapa anak buah segera mengangkut mayat Go Anci keluar kota dengan kereta kuda. Bersambung N. selamat menikmati